Di depan pemurnian rerun dewa tingkat ketiga, Li Tianming bertanya pada Yin Chen. Saat ini, tidak ada orang yang menyakitiku di semua area pengawasanmu, kan? Ya, apa, hadiahnya perlahan menyebar. Banyak orang jahat di sini, mencarimu. Tanda seru, itu benar, ada hadiah besar sebesar 300 juta. Setelah berita itu menyebar, itu bertepatan dengan masa kegelapan. Orang-orang di seluruh blok ke-9 sedang mendiskusikan anak laki-laki asing dengan rambut putih dan mata emas dan hitam. Di mana letaknya di dekat sini, Li Tianming membenarkan. Tidak ada siapa-siapa, Yin Chen berkata dengan sederhana. Itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Li Tianming merasa lebih nyaman. Dia melambai ke Zizhen yang waspada, dan setelah dia datang, Li Tianming berkata saya akan menyerap rerun dewa ketertiban terlebih dahulu. Jika saya berhasil menerobos dan mencapai alam bintang ke-9, seharusnya ada jiwa surgawi yang naik ke Ordo Laut Segera. Peluang. Pada saat itu, jiwa surgawi Yin Chen juga akan naik bersama saya, dan pemantauan penuhnya akan hilang untuk sementara. Meskipun tempat yang dia cari sekarang cukup tersembunyi, Li Tianming masih memberikan beberapa peringatan lagi. Faktanya, karena kecepatan pergerakannya, cakupan seluruh blok ke-9 oleh debu perak hanya sekitar 30%, yang masih jauh dari cukup. Untungnya, area terdekat pada dasarnya tertutup 100%. Saya mengerti. Jangan khawatir, jangan gugup, semuanya baik-baik saja. Li Tianming menepuk pundaknya dan berjalan ke kedalaman gua laut dalam. Xi Zen memandangnya dan berjalan menuju pintu masuk gua. Yin Chen masih bekerja sekarang. Memasuki laut ketertiban, jiwa surgawi dari pengendali binatang dan binatang pendamping akan melompat bersama, dan kemudian tubuh debu perak akan tertidur. Ini adalah bagian yang sangat diperlukan bagi Li Tianming jika dia ingin mendapatkan kaisar dan urutan takdir. Kesempatan untuk memasuki kembali laut ketertiban mungkin hanya yang ini, jadi kita harus memanfaatkannya. Li Tianming menarik napas dalam-dalam. Kenam hewan pendamping sudah siap dan menunggu untuk diberi makan. Li Tianming mengulurkan tangan untuk memegang rerun dewa tingkat ketiga dan menelan struktur aneh dari tiga kartu heksagonal ke dalam tubuhnya. Rerun dewa ketertiban mulai mencair. Saya ingat ketika saya pertama kali berlatih dengan Ying Huo, saya juga makan mineral dan Ganoderma lucidum untuk berlatih. Ketika benda-benda spiritual dari langit dan bumi ini masuk ke dalam tubuh, mereka akan membakar tubuh dan menyebabkan kita menjerit kesakitan. Tapi sekarang, tidak ada rasa sakit sama sekali saat menyerap kehancuran tingkat ketiga ini. Ini seperti aturan dunia tak kasat mata yang menyebar di dalam tubuh dan menjadi potongan heksagonal yang tak terhitung jumlahnya tuangkan ke tubuh Li Tianming. Jantung api penyucian, limpa kekacauan, paru-paru hongmeng, hati asal, dan ginjal keabadian. Tentu saja, ada juga tatanan ciptaan jijis secara keseluruhan. Bintang-bintang terang ini mengalir ke dalam enam ordo utama, dan Li Tianming dapat sepenuhnya merasakan pertumbuhan ordo di hati, limpa, paru-paru, dan ginjal dari organ bintang tujuhnya. Tatanan api penyucian, tatanan hongmeng, delh memperluas, memperdalam, dan memperkuat kendali mereka, seolah-olah mereka menyerap hukum dunia dan menjadi hukum mereka sendiri. Meskipun ini adalah perintah yang dibuat sendiri, mereka masih bisa berkembang menggunakan rerun dewa ketertiban. Aku ingin tahu apa hubungan perintah yang dibuat sendiri ini dengan tatanan laut ketertiban. Seiring dengan berkembangnya tatanan, Li Tianming dengan jelas merasakan bahwa dunia baru sedang mendekat. Dia sadar, berdengung, dia membuka mulutnya, mengaktifkan paru-paru raksasa hongmeng, dan menggunakan metode pernapasan hongmeng untuk menyerap kekuatan alien di sekitarnya. Berdengung, sejumlah besar kekuatan alien membentuk pusaran air dan melonjak ke arahnya. Li Tianming juga menempatkan banyak batu jiwa di sekelilingnya. Dia tidak bisa menyerapnya seefisien Zizhen, tapi dia juga tidak lambat. Kekuatan alien diubah di jantung api penyucian, mengalir ke seluruh tubuh sepanjang pembuluh darah, dan mengalir melalui setiap partikel bintang. Kekuatan Zutian Xing Hai Li Tianming semakin kuat. Pada saat yang sama, enam orde utamanya telah berkembang sampai batas tertentu, samar-samar membentuk resonansi, dan semuanya mulai berdetak seperti jantung. Alam bintang ke-9 resonansi urutan berganda. Dalam resonansinya, jiwa surgawi Li Tianming juga bergetar. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan memilikinya lagi. Di masa depan, dua sistem budidaya utama Kaisar dan Mingji tidak akan dapat melanjutkan. Jadi dia mengetahuinya lebih baik dari siapapun, dan ini sangat penting. Besiaplah, semuanya, bantu aku. Li Tianming berkata dengan penuh semangat pada saat jiwa dan ketertiban surgawi bergema. Oh, bertele-tele. Pahami, dia sudah tua dan tidak berguna lagi. Jika kamu menggunakan terlalu banyak jurus pamungkas, jumlah orangnya akan habis. Binatang pendamping itu mengeluh dengan liar. Tanda seru. Li Tianming terlalu malas untuk memperhatikannya. Jiwa surgawinya terjerat dengan kehendak ilahi Kaisar dan kehendak ilahi yang menentukan. Kedua kehendak ilahi yang belum pernah tumbuh ini gemetar dalam jiwa surgawinya. Tidak mungkin, dibandingkan dengan enam ordo utama Li Tianming, mereka sangat lemah. Kehendak spiritual Li Tianming telah dipindahkan ke Tianhun, dan jiwa, daging, dan darahnya telah memasuki keadaan tidak aktif. Ying huo, mereka semua seperti ini. Ini juga berarti silver das secara resmi tidak aktif. Enam jiwa surgawi mereka berkumpul di sekitar jiwa surgawi Li Tianming. Kali ini, lautan ketertiban berada di atas kepala dan sepertinya tidak pernah hilang. Tetapi Li Tianming tahu bahwa situasi kehendak ilahi volume jiwa surgawi masih jarang terjadi. Ayo, saudara-saudara, laut yang teratur itu sendiri memang menarik. Li Tianming menyimpan harapan di matanya. Di matanya, pusaran air besar di atas kepalanya terus berubah, berubah menjadi lautan heksagonal, dan setiap segi enam dibagi menjadi banyak segi enam dalam reinkarnasi yang berkelanjutan ini, dia bisa melihat orang-orang terpesona. Pesan, ukuran, tatanan besar mencakup segala hal, mempersulit kemajuan, dan sangat kuat. Pesanan kecil lebih terspesialisasi, membuat kemajuan pesat, dan memiliki batas atas-bawah. Berjalan, tujuh jiwa surgawi mereka terus bergegas ke atas, dan kali ini akhirnya tidak ada kaisarki yang dengan paksa menghentikan mereka, membangunkan mereka, dan menghalangi perjalanan mereka ke laut tertib. Semakin dekat, akhirnya, jiwa surgawi Li Tianming melarikan diri ke lautan keteraturan. Saat itulah, wajah tegangnya akhirnya meredah, seolah sedang tertidur lelap dan memasuki mimpi. Apakah kamu sudah naik? Xi Zhen melihat ke belakang. Setelah memastikan, dia berdiri dan mulai berkonsentrasi, menatap laut di luar, tegang sepanjang waktu. Koma, jalan ke sembilan, di suatu tempat yang gelap. Yuan Long dan selusin klan Yuan Shen berkumpul di sini. Dengan pengingat dari Rilem King of the Soul Rilem, ketika mereka berbicara, untuk mencegah penyadapan, mereka semua berbicara secara tersembunyi di penghalang kecil yang mereka bawa. Pada saat yang sama, mereka juga menggunakan penghalang untuk menyembunyikan sosok mereka. Yuan Long, Yuan Feng, ada total 15 praktisi diagram alam semesta kelima. Tandanya hilang, dia pasti menggunakan rerun dewa ketertiban. Yuan Long berbisik. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Tidak masalah. Secara kasar aku tahu arahnya. Mari kita jelajahi ke sana. Berangkat. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Apakah butuh waktu lama untuk pergi ke laut ketertiban? Si Zen berdiri di pintu masuk gua dan melihat kembali ke dalam gua. Li Tian Ming sedang duduk bersila di sana, dikelilingi oleh tumpukan batu jiwa. Kabut ungu masih tertinggal di dalam gua sedang tertidur. Si Zen hanya tahu bahwa beberapa orang yang dia kenal tidak membutuhkan banyak waktu untuk pergi ke laut ketertiban. Dia bisa mengalahkan alam semesta abadi kedua, tapi alam aslinya baru saja mencapai alam bintang ke-9. Si Zen menganggap ini sangat luar biasa. Itu di luar pengetahuannya. Tidak hanya melampaui tingkat ke-6, tetapi juga mencakup alam keteraturan dan alam semesta. Hanya saja penindasan tingkat keteraturan bukanlah tingkat yang sama. Dia telah lama mengetahui bahwa penindasan perintah sama sekali tidak efektif terhadap Li Tian Ming. Di matanya, anak laki-laki berambut putih ini penuh rahasia. Dua hari berlalu dan tidak ada pergerakan di luar. Namun hatinya masih menggantung. Kelelahan alien, benar-benar hilang. Dia menatap tangan dan kakinya, masih merasa sedikit linglung. Setelah bertemu Li Tian Ming, semua pertemuan itu tampak seperti mimpi. Dia memutar tubuhnya, dan terdengar suara gertakan. Kepadatan partikel daging dan darah bintang sangat tinggi. Tampaknya kekuatan garis keturunan milik Ibel Suci Hantu Surgawi masih dilepaskan bahkan jika itu tidak ditekan oleh kelelahan alien tingkat 10. Kekuatan, bakat, dan darah itu tersembunyi di setiap partikel bintang. Mereka telah dilepaskan dalam beberapa hari terakhir, mengalir ke seluruh tubuh, memicu transformasi berkelanjutan. Pesanan juga meningkat pesat. Tingkat pertumbuhan ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia kembali menatap Li Tian Ming dan berpikir tidak apa-apa. Saya akan mencoba membangun peta besar ke-6 alam semesta. Pada dasarnya, setelah kelelahan alien tingkat ke-10 terbentuk, budidayanya tidak akan maju tetapi mundur, menghasilkan efek yang mirip dengan ketika masa hidupnya habis. Bahkan jika tatanannya masih ada, partikel bintang akan habis terlebih dahulu. Dia duduk. Meskipun dia sedang menyusun rencana besar kosmik ke-6, dia masih memusatkan separuh perhatiannya pada penjagaan. Jangan mencoba, tidak tahu. Cobalah dan Anda akan terkejut. Bagaimana saya tahu bahwa saya memiliki syarat untuk membangun peta alam semesta ke-6? Dia bahkan tidak bisa tertawa atau menangis sendiri. Sekitar 100 tahun, diagram alam semesta ke-6, dia benar-benar tahu bahwa ini adalah pencapaian besar di ibu kota kekaisaran dinasti Mingkuno. Stopless obat bahan limbah yang telah mengetuk rerundewa ketertiban tidak dapat mencapai tingkat ini. Bahkan jika kamu sedikit lebih kuat, kamu dapat membantunya dan memenuhi janjimu. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Saat ini, dia memiliki keyakinan dan tujuan. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya ketika dia hanya menunggu kematian. Pada lima peta besar berwarna ungu di alam semesta, bintang-bintang ungu yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan masing-masing bintang berbentuk aneh memancarkan energi jahat, mereka tampak seperti cetak biru pembangunan lima neraka ungu. Neraka ungu ini dibangun dari tubuh Zizen. Terlihat kepadatan bintang di alam semesta Zizen jauh lebih tinggi dibandingkan kepadatan manusia normal, apalagi dibandingkan dengan hantu dan dewa lain di jurang alien ini. Ini ada hubungannya dengan kekuatan darah dan dagingnya. Di samping lima gambaran besar alam semesta ini, gambaran besar ke enam alam semesta mulai menyebar dari titik bintang mirip setan berwarna ungu, terbelah menjadi dua, dua dan kemudian empat, empat dan kemudian delapan, cahaya bintang menjadi semakin cemerlang. Menjadi galaksi, bidang bintang, dan kemudian menjadi bintang ungu untuk menciptakan dunia baru. Ini seperti kelahiran alam semesta. Sayangnya, gambaran besar para penggarap tentang alam semesta hanyalah sebuah dunia datar, bukan kehampaan yang sesungguhnya. Tapi itu tidak masalah. Setidaknya bagi Zizen, dunia baru telah lahir. Rencana besar kosmik baru ini secara langsung bekerja sama dengan paru-paru Kixing Zhang saat menjalankan tekniknya, menyerap kekuatan alien dan mengalir ke tubuh Zizen, sehingga kekuatan lautan bintang di sekitarnya terus meningkat. Peta alam semesta ke enam, menyelesaikan, bagian ekstra dari peta besar kosmik sama dengan kehidupan ekstra dan kekuatan ekstra. Dengan kekuatan darah dan daging Zizen, keunggulannya yang luar biasa hanya akan lebih besar dalam satu pertarungan. Diagram abadi ke enam seharusnya sangat kritis, karena sebagian besar ras alien berada di bawah diagram abadi kelima. Selama mereka bisa ditekan, tidak perlu takut pada kelompok orang ini. Ini cukup krusial, karena banyak lawan Li Tianming yang berasal dari ras asing. Mereka sekarang diinginkan oleh distrik ke sembilan. Mampu menjadi lebih kuat dari Li Tianming pada saat kritis ini membuat suasana tegang Zizen menjadi sangat rileks. Dia mulai memanfaatkan waktu untuk mengkonsolidasikan budidaya diagram alam semesta ke enamnya. Dalam sekejap, ini hari ketiga. Masih belum ada pergerakan dari pihak Li Tianming. Apakah kita tidak dapat menemukan keteraturan? Alam bintang ke sembilan memang kuncinya. Zizen mengerutkan kening. Dia hanya bisa menunggu. Pada saat yang sama, teruslah memahami dan mengenal tubuh baru Anda. Om, pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi dingin, seperti burung hantu malam yang waspada, rambutnya tiba-tiba menjadi dingin, rambut ungunya mulai menari, dan totem hantu jahat di dahinya mulai bersinar dengan cahaya yang menembus. Seseorang datang. Bang-bang-bang. Dia mengepalkan tangannya, berjalan dengan sungguh-sungguh, dan menuju keluar. Di luar pintu masuk gua terdapat laut dalam yang tak berujung, airnya terisolasi, aliran air di luar bergejolak, dan gelap gulita. Namun, dengan mata ungu Zizen, dia masih bisa melihat selusin klan Yuan Shen datang ke arah ini, mereka jelas tahu bahwa Li Tianming ada di dekatnya, jadi mereka telah mengeluarkan artefak Tianyuan, termasuk jumlah mereka di ruang pendamping, takut mereka akan keluar dalam sekejap. Itu mereka lagi, bagaimana mereka bisa sampai di sini. Mata Zizen menunjukkan cahaya yang tajam. Dia menoleh ke belakang dan melihat Li Tianming masih tidak bergerak. Jiwa surgawinya tidak dapat diganggu sama sekali ketika dia melarikan diri ke laut ketertiban, jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan dan semua usahanya akan sia-sia. Zizen segera merasakan banyak tekanan. Selama mereka mati dengan bersih, tidak ada yang akan mengganggunya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, sifat Ibel dalam darahnya mulai meningkat, dan totem hantu jahat di dahinya mulai menyebar. Pupil ungu di mata kiri dan kanannya sedikit bergetar, dan tiba-tiba terbagi menjadi tiga, diatur ke samping berdampingan, dengan ada yang melihat ke kiri, ada yang melihat ke tengah, dan ada yang melihat ke kanan, membentuk perspektif yang komprehensif. Bang-bang-bang. Perubahan dramatis dalam daging dan darah, mencapai kondisi terkuat, terjadi secara diam-diam di laut dalam, dan suasana dingin mulai merembes ke udara. Di laut dalam saat ini, tolong perhatikan, tempat hilangnya kehancuran ketertiban mungkin ada di sekitar sini. Diamlah, jangan waspadai musuh, dan biarkan orang itu lari kembali ke Order Steriskay. Jika dia tidak ada di sini, prioritas pertama kita adalah menangkap hantu perempuan. Dia tidak bisa pergi ke Order Steriskay. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Jika kita menangkap wanita itu, kita mungkin bisa menangkap pria itu hingga tunduk. Hati-hati, hantu perempuan itu sangat kuat. Yuan Long dan Yuan Feng, untuk menyelesaikan tugas dan menyelamatkan hidup mereka, berkonsentrasi dan ketakutan, karena takut terjadi kesalahan. Jangan khawatir, konon kedua bocah ini belum terlalu tua. Mereka berada dalam terang, kita berada dalam kegelapan. Mereka yang belum pernah menyentuh Zizhen memang agak cuek. Ketika makhluk jiwa muncul, akan ada beberapa fluktuasi jiwa, jadi mereka tidak membiarkan mereka keluar untuk mencari saat ini. Butuh tiga hari bagi Yuan Long dan Yuan Feng untuk mengetahui tentang tempat ini, dan mereka sudah sedikit cemas. Mereka juga datang untuk bertaruh. Rerun Dewa Orde tingkat ketiga disempurnakan dengan sangat cepat. 300 juta batu jiwa. Memikirkan hal ini, mereka semua merasa sedih. Ayo lewat sini. Yuan Feng menyelinap diam-diam, dan dia sudah merasakan beberapa gerakan di wilayah perairan ini. Um, saat ini, bahaya mendekat dari belakang. Hati-hati, Yuan Feng terkejut. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan begitu berani dan berani menyerang mereka. Yang paling mereka takuti adalah pihak lain kabur duluan. Yuan Feng dan Yuan Long menoleh ke belakang, dan cahaya ungu tiba-tiba muncul di laut yang gelap, iblungu ganas dengan enam mata terakhir kali merobek air laut dan telah menghabisi mereka di belakang. Mangsa sebenarnya menyerang pemburu terlebih dahulu. Tangkap dia. Faktanya, Zizhen adalah target utama mereka, pertama karena dia tidak bisa melarikan diri dan bisa dijadikan sandera, dan kedua karena prioritasnya tidak lebih buruk dari Li Tianming dalam bonti kuil baru. Rerun Dewa Orde tingkat ketiga telah digunakan oleh Li Tianming, dan mereka bisa mendapatkan 300 juta batu jiwa. Mereka juga dapat mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya, dan pada saat yang sama membiarkan Yuan Yu mengatakan ini. Terakhir kali aku dengan ceroboh memintamu untuk menangkap Yuan Yu terlebih dahulu. Kali ini kami memiliki lebih dari selusin diagram alam semesta kelima, bisakah kami membiarkanmu, seekor binatang buas, menjadi liar. Terakhir kali, dia sangat frustrasi. Dia tidak bisa lari. Kemunculan Zizhen membuat mereka melupakan Li Tianming untuk sementara waktu. Biasanya, wajar jika Li Tianming kembali ke Order Steri Sky saat ini. Mereka tidak tahu bahwa Li Tianming akan pergi ke Order Si. Terobosan biasa tidak akan memakan waktu lama. Mereka memilih untuk mengepung. Selain itu, mereka juga membiarkan semua makhluk jiwa keluar. Binatang Yuan Shen cocok untuk semua lawan. Mereka memiliki bentuk seperti roh kesadaran dan dapat berubah ukuran sesuka hati tanpa mempengaruhi kekuatan tempur mereka sama sekali. Selusin orang dan total 50 atau 60 makhluk jiwa muncul di medan perang. Untuk mencapai tujuan penindasan terkuat, mereka menampilkan lima peta makrokosmik. Tatanan berbentuk sarang lebah di peta makrokosmik bersinar, dan seluruh medan perang tiba-tiba dipenuhi lusinan monster. Ratusan jenis kekuatan tatanan tercakup. Segala jenis kekuatan dan hukum ditambahkan ke dalamnya, sehingga secara alami sulit untuk bergerak maju. Ini juga yang menjadi alasan mengapa banyak orang harus menunjukkan rencana besar alam semesta selama pertempuran. Karena rencana besar alam semesta sulit disembunyikan, otomatis akan mengurangi efektivitas pertempuran. Jadi dalam sekejap mata, bintang-bintang di medan perang ini bersinar, keteraturan merajalela, dan makhluk roh berkeliaran. Sungguh spektakuler. Zizen mencapai tujuannya, mengambil inisiatif dan menarik semua api perang ke dirinya sendiri. Dibandingkan dengan perlengkapan mewah milik pihak lain, dia memang terlihat terlalu lemah. Pada saat pertama, kekuatan magis dari makhluk jiwa itu telah menelannya. Badai jiwa mencekik, semua bergegas menuju ke arah bintang otak. Dikatakan bahwa makhluk jiwa ini dapat menyerbu ke dalam organ bintang otak, menghancurkan jiwa kehidupan, dan mencapai tujuan menghabisi. Hati-hati, jangan sampai terbunuh. Tiga hari yang lalu, Zizen telah menunjukkan kekuatan tempur peta abadi kelima. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa dia masih bisa mengalahkan lima belas lawan satu. Kuncinya adalah mengontrol kekuatan Anda dan tidak menghabisi Zizen sekaligus. Setelah mendengar teriakan Yuan Feng Yuan Long, baik manusia maupun binatang secara tidak sadar menurunkan outputnya. Ketika ada lebih banyak orang, kekuatan dan kekuatan magis lautan bintang Zutian akan menyebar kemana-mana, dan alam semesta Tianyuan dari artefak Tianyuan juga akan menyapu kemana-mana. Di mana orang-orangnya, Yuan Shen bis bergegas dengan liar, tetapi setelah menghabisinya, Zizen tidak ditemukan. Lewat sini, mereka menggunakan area terlarang enam sisi yang dibentuk oleh kekuatan perintah untuk menemukan Zizen. Saat ini, Zizen sedang bergerak dengan kecepatan tinggi dan mendekati klan Yuan Shen. Gunakan aku sebagai terobosan. Binatang Yuan Shen dari klan Yuan Shen ada di sekelilingnya. Setelah mengecilkan tubuh mereka, mereka meraum dan menghabisi Zizen bersama dengan master binatang itu. Zizen tingginya sekitar 2,5 meter, yang masih sangat kecil untuk Yuan Shen bis yang menyusut. Berdengung, enam mata ungu Zizen bersinar dengan dingin, dan rambut ungu di punggungnya tiba-tiba memanjang, menembus seperti badai, langsung merobek pertahanan makhluk jiwa ini dan menembus tubuh mereka. Miliknya, satu demi satu, makhluk jiwa ditusuk ke dalam saringan di tempat, dan mereka mengeluarkan jeritan yang keras dan menusuk jiwa. Jelas sekali bahwa rambut ungu panjang Zizen juga memiliki kekuatan serangan jiwa kehidupan, yang memiliki efek menghabisi pada makhluk jiwa ini. Perbedaan terbesar antara makhluk jiwa dan dewa hantu adalah bahwa mereka masih merupakan makhluk pendamping di alam, dengan keteraturan, tubuh kosmik bintang tujuh, dan tiga jiwa langit dan bumi. Sangat kuat, begitu tuan dari Yuan Shen bis menyerang, Zizen merobek Yuan Shen bis dan menghabisinya di depan matanya. Cakar tajam menekan langsung artefaktian Yuan miliknya, dan tangannya yang lain mengepal dan membombardir dia. Gulungan, didorong oleh lima rencana besar kosmik di belakang klan Yuan Shen, kekuatan keteraturan menekan mereka. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak sebaik para hantu dan dewa dalam satu pertarungan, setidaknya kekuatan keteraturan sang master binatang lebih kuat daripada para dewa, hantu dan dewa. Penindasan terhadap ketertiban memang memperlambat kemajuan Zizen, tetapi pada saat berikutnya, klan Yuan Shen berteriak ketakutan. Diagram alam semesta ke-6, Itu benar, enam gambar besar alam semesta yang jelas muncul di belakang Zizen, dan kekuatan tatanan bintang laut ungu seperti neraka mengalir keluar. Seperti gelombang laut, itu dengan mudah membanjiri arus dan menyebabkan klan Yuan Shen untuk benar-benar longsor. Ledakan, ukulan Zizen hanyalah permulaan. Frekuensi gerakannya terlalu cepat, entah itu tangan, cakar, gigi atau ekornya, semuanya secepat guntur rencana besar alam semesta. Terkoyak di tempat, klan Yuan Shen langsung berubah menjadi kembang api cahaya bintang yang cemerlang dan meledak berkeping-keping. Berdengung, kembang api mekar dan dewa bintang mati. Semua ini menunjukkan bahwa dia memahami lebih baik daripada siapapun bahwa jika dia ingin melindungi Li Tian Ming dan memenuhi janjinya, dia hanya bisa memiliki harapan dengan menghabisi orang dengan cara tercepat dan paling kejam menyakitinya. Saat kembang api bermekaran, dia melihat ke atas ke langit dan mengeluarkan jeritan yang menusuk. Saat ini, dia tidak bisa membedakan antara pria dan wanita. Dia hanyalah IBL pembasmi berwarna ungu. Yuan Xiao, otak klan Yuan Shen yang tersisa langsung berdengung di tempat. Bagi mereka, ini adalah tugas yang mustahil. Kali ini tidak ada batasan dari Yuan Yu. Mereka adalah pemburu. Mereka mungkin khawatir tidak dapat menemukan siapapun, tetapi mereka pasti tidak khawatir bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan lawan mereka. Kematian Yuan Xiao mengguncang hati mereka. Ekspresi setiap klan Yuan Shen berubah. Mereka hanya menjalankan misi, tetapi Zizhen bekerja keras untuk melindungi apa yang ingin dia lindungi. Dia berhasil menerobos hanya dalam tiga hari. Apakah Rerun Dewa Ketertiban Tingkat Ketiga membiarkan dia menggunakannya? Itu tidak benar, kehancuran Ketertiban Tingkat Ketiga tidak berpengaruh sama sekali padanya. Jangan hitung alasannya, kepung. Jangan menahan diri, teriak Yuan Long. Baru saja, mereka takut menghabisi Zizhen secara tidak sengaja, tetapi sekarang mereka semua merasa tegang, dan mereka tidak dapat lagi menahan tekanan. Lakukan. Jika mereka tidak mengambil tindakan, Zizhen akan menghabisi mereka satu per satu. Medan Perang Laut dalam ini langsung mengalami kekacauan. Lusinan cahaya putih dan cahaya ungu, pembunuhan gila-gilaan, menyebabkan kekacauan dahsyat di laut. Berbagai kekuatan magis dan rencana besar kosmik bersaing untuk bersinar. Air laut yang tak terhitung jumlahnya menguap, dan banyak gunung dan bebatuan bawah tanah berubah menjadi abu di tempat. Pertempuran di alam semesta seringkali lebih intens dan lebih sulit untuk mati, sehingga pertempuran tersebut memakan waktu lebih lama. Masing-masing memiliki beberapa nyawa. Jika Anda tidak dapat menghabisi semuanya secara berturut-turut, beberapa ikan akan lolos dari jaring. Boom booming. Dia di sini. Hati-hati. Sangat kuat. Tolong jangan biarkan dia mendekatinya dan bertarung sendirian. Gunakan binatang pendampingmu untuk melindungi dirimu sendiri. Lindungi satu sama lain. Klan Yuan Shen memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Mereka bertahan dari gelombang pertempuran pertama Zizhen, mengetahui bahwa yang dia inginkan adalah mengalahkannya satu per satu, jadi mereka fokus pada perlindungan untuk melemahkan semangat, semangat juang, dan kekuatan Zizhen. Namun, mereka tidak tahu bahwa yang diinginkan Zizhen adalah jika dia tidak bisa memenangkannya, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menunda litian Ming agar dia bisa mendapatkan pesanan dengan lancar. Dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan memiliki enam peta kosmik. Tingkat toleransi kesalahannya sangat tinggi. Bahkan jika dia dibombardir, terutama jika bintang otaknya terluka parah, peta kosmik tersebut dapat mengatur ulang partikel bintang dalam waktu singkat, memungkinkan dia pulih. Setelah mengalami pertempuran dan cedera, sepertinya lebih banyak hal yang mengalir keluar dari darahku. Untuk saat ini, Zizhen fokus pada pemukulan. Setiap kali dia terluka, dia bisa merasakan darahnya dirangsang sedikit demi sedikit, menyebabkan tubuhnya terus bertransformasi. Dia terluka dan bangkit kembali. Terburu-buru menuju lawanmu. Akan ada banyak orang yang menghalanginya di tengah. Kerja sama tempur klan Yuan Shen memang sangat bagus, menjebaknya menjadi binatang yang terperangkap, tapi dia tetap bertahan. Boom-boom-boom, dagingnya tenggelam, punggungnya terbelah dengan luka berdarah oleh artefak Tianyuan. Lenganku hampir terpotong, tak satupun dari ini bisa menjatuhkannya. Dia menghindar dengan cepat, bangkit, dan menyerang lagi, tanpa lelah dan tanpa rasa takut. Klan Yuan Shen ingin bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik dan kemauan, tetapi mereka benar-benar meremehkannya. Mereka segera mengetahui bahwa daging orang ini terlalu sulit untuk dibunuh, dan dia juga pulih dengan cepat. Semakin banyak Anda bertarung, semakin kuat Anda jadinya. Semakin banyak Anda bertarung, semakin berani Anda jadinya. Tampilan kenam mata yang ganas itu membuat Yuan Long dan yang lainnya mengerutkan kening semakin dalam. Bantu aku. Pada saat ini, klan Yuan Shen lain secara tidak sengaja didekati oleh Zizhen. Jika dia mendekat sekarang, kekuatan magis binatang Yuan Shen akan dengan mudah melukainya. Bahkan jika klan Yuan Shen lainnya menyerang Zizhen dari belakang, pedang dan pedangnya akan bertambah hingga terpotong semuanya jatuh. Di belakang punggungnya, dia bahkan tidak menghentikannya untuk menghabisi seseorang. Bum-bum-bum, tinju, cakar, ekor, gigi. Di bawah cahaya api kalsium karbida, dia bergegas ke depan klan Yuan Shen, bertarung, langsung mencubit lengan lawan yang memegang artefak Tian Yuan, mencabik-cabiknya, mengeluarkan organ dalam, dan menembus rencana besar alam semesta, dengan ekornya. Kepulan-kepulan-kepulan, klan Yuan Shen lainnya tewas dalam pertempuran. Mati karena putus asa. Hal yang menakutkan adalah Zizhen, yang membelakangi semua orang, dipukul berkali-kali selama pertarungan, dan punggungnya penuh luka. Artefak Tian Yuan yang dapat mencabik-cabik orang tidak dapat merobeknya sekaligus. Selama dia tidak hancur, dia bisa pulih, dan gambaran besar alam semesta akan tetap bersinar. Meskipun jika ini terus berlanjut, dalam konsumsi tinggi, kekuatannya akan selalu habis, tapi Yuan Long dan yang lainnya juga mengkonsumsi banyak. Kenapa aku merasa dia semakin kuat? Jika ini terus berlanjut, saya khawatir lebih banyak dari kita yang akan mati. Aku tidak tahan. 13 klan Yuan Shen sudah sedikit panik saat melihat kematian kedua rekan mereka. Bagi mereka, sulit untuk mati ketika mencapai alam peta kosmik. Selain itu, ini adalah jurang alien. Mereka hanya bisa menarik tali dan keluar. Zizhen telah membuat mereka takut. Tidak, tidak. Yuan Feng meraung. Ada apa? Yuan Long bertanya. Dia memiliki kekuatan yang begitu besar, kita tidak bisa mengelilinginya sama sekali. Bahkan sekarang, dia bisa pergi kapan saja, kenapa dia harus memasang postur putus asa bersama kita di sini. Itu benar. Yuan Long berpikir sejenak. Dia pasti punya alasan. Apakah anak laki-laki berambut putih itu juga ada di dekatnya dan membutuhkan perlindungannya. Masalahnya dia menemukan kita lebih dulu, tidak bisakah dia kabur begitu saja bersama orang-orangnya. Dengan kata lain, koordinat tempat anak laki-laki berambut putih itu pergi berada di dekat sini, dan dia kemungkinan besar akan kembali kapan saja, jadi dia ingin menyingkirkan kita sebelum dia kembali. Bahkan mungkin saja anak laki-laki berambut putih itu ada di sekitar, tapi karena keadaan tertentu, dia tidak bisa diganggu. Geng tersebut dengan cepat mendiskusikan sejumlah kemungkinan. Semua kemungkinan ini mengarah pada sebuah solusi. Jangan melawan dia, ayo bertahan, bertarung dan mundur, dan pada saat yang sama mencari peluang untuk mencari di sekitar. Ya, orang-orang ini tadi berada dalam posisi terkepung, namun kini mereka segera menyusut dan berkumpul membentuk garis pertahanan untuk saling melindungi. Gunakan kekuatan magis untuk menekannya, jangan biarkan dia muncul. Jangan berpencar. Dalam situasi ini, beberapa kali lebih sulit bagi Zizhen untuk terus memperhatikan pembunuhan tersebut. Yang paling membuatnya tertekan adalah sekelompok orang mundur ke arah gua tempat Li Tianming bersembunyi. Jika orang-orang ini mundur seperti ini, mereka mungkin bersembunyi di sana. Kalau begitu, Li Tianming yang tidak curiga akan langsung kehilangan nyawanya. Situasi saat ini membuat mata Zizhen benar-benar merah. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyentuhnya. Tidak bisa, tidak bisa. Jantungnya terbalik, darah ganas melonjak ke seluruh tubuhnya, matanya benar-benar merah, dan aura pembasmi dan aura jahat di sekujur tubuhnya menjadi semakin kuat. Kekuatan darah yang terus-menerus dilepaskan setelah pertempuran telah mencapai titik tertentu titik kritis. Boom-boom-boom. Dia tiba-tiba menjerit lebih keras. Gendang telinga klan Yuan Shen terasa kesemutan satu demi satu. Mereka jelas melihat bahwa Zizhen sedang cemas, dan merasa lebih bahagia. Mereka segera melihat pemandangan yang membuat mereka takut. Iblungu yang mengejar mereka memiliki lebih banyak energi iblis. Tubuhnya mengembang lagi tanpa mengubah kepadatannya, tumbuh hingga ketinggian 5 meter. Ukuran tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Cakarnya lebih panjang, seperti belati, dan taring, ekor, serta rambut panjangnya telah memanjang, membuat citranya semakin garang. Namun, jika kepadatannya tetap tidak berubah, transformasi seperti itu hanya berarti bahwa setiap partikel mustard bintang telah berubah dan mengembang, yang pada dasarnya berbeda dari pemuayan dan kontraksi hantu dan dewa biasa. Lebih ganas, berdarah, dan kejam. Semua mati. Dia menjerit tajam, kecepatannya meningkat tajam, dan dia langsung menghadapi badai ajaib klan Yuan Shen. Dia membuka jalan dengan rencana besar alam semesta dan bergegas ke kerumunan klan Yuan Shen. Boom-boom-boom. Menghadapi Zizhen yang jelas lebih kuat, klan Yuan Shen berada dalam kekacauan. Ini adalah pemandangan seekor singa menyerbu ke dalam sekawanan serigala. Kawanan serigala itu lumayan, tapi singa jantan ini terobsesi dengannya dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia akan menggigit siapapun yang ditangkapnya sampai mati. Pada saat kritis, beberapa orang melarikan diri dan beberapa lainnya berpencar. Satu-satunya yang benar-benar meneriakan pengepungan adalah Yuan Long dan Yuan Feng, dua klan Yuan Shen dengan status yang sedikit lebih tinggi. Saat ini, ada perpecahan, dan Zizhen menjadi lebih kuat, yang berakibat fatal. Kepulan-kepulan-kepulan, Zizhen meraih anggota klan Yuan Shen dengan satu tangan. Telapak tangannya jauh lebih tebal, dan dia bahkan menahan tebasan lawan untuk memotongnya, dan menghancurkan keduanya menjadi lautan kembang api. Bang-bang, kedua orang itu meledak di tempat. Dia sama sekali tidak peduli dengan klan Yuan Shen itu. Yang lucu adalah tiga orang tersebut benar-benar menarik tali dunia asing dan melarikan diri saat Zizhen sedang menghabisi orang. Dua tewas dan tiga lolos. Jumlah klan Yuan Shen menurun tajam. Termasuk mereka yang tewas dalam pertempuran sebelumnya, hanya tersisa delapan orang dalam sekejap mata kekuatan hanya setengah. Kelilingi dan bunuh. Yuan Feng meraung. Cepat mundur. Monster ini lebih kuat dari yang direncanakan. Jika kita tidak pergi, kita semua akan mati di sini. Mereka semua memiliki kekuatan yang sama, dan meskipun status mereka sedikit berbeda, itu tidak terlalu besar. Saat ini, mereka memiliki pendapat yang berbeda, dan sulit bagi Yuan Long dan Yuan Feng untuk memerintah orang lain. Keduanya awalnya bertanggung jawab atas hilangnya rerun dewa tingkat ketiga sebelumnya. Seseorang telah pergi, dan dengan permulaan ini, yang lain benar-benar ketakutan melihat betapa menakutkannya Zizhen. Dia telah menghancurkan formasi dan masih menghabisi tanpa pandang bulu. Saat dia selesai berbicara, dua orang lagi melarikan diri. Enam tersisa. Zizhen mengejarnya, menghabisi satu sama lain, dan menghancurkan rencana besar alam semesta menjadi beberapa bagian. Lima tersisa. Ada juga dewa vokal dalam hal ini. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Mereka hanya bisa lari, dan mereka tidak akan berani memasuki alien abis untuk waktu yang singkat, lagi pula koordinat keberangkatan mereka semua ada di lokasi ini. Kecuali ada yang bisa membuktikan bahwa koordinat ini aman. Rumput. Yuan Long mengumpat dengan marah. Dia tidak punya pilihan. Melihat Zizhen terburu-buru, dia pikir dia punya harapan besar. Namun, Zizhen tiba-tiba menjadi lebih kuat. Berjalan, beberapa klan Yuan Shen yang tersisa dengan cepat memanggil binatang pendamping, melarikan diri jauh, dan menarik tali dunia asing. Aku akan menunggumu di sini. Siapapun yang masuk akan mati. Ketika mereka akhirnya pergi, suara Zizhen yang serak dan penuh tekad masih bergema di telinga mereka. Akhirnya semua orang pergi. Zizhen melihat sekeliling dengan marah, melihat sekeliling untuk memastikan bahwa memang tidak ada seorang pun di sana. Saat itulah matanya mulai memutih, dan kenampupilnya menyatu sambil gemetar. Tubuhnya terus menyusut dalam waktu singkat, dan akhirnya kembali ke wujud gadis berambut ungu. Seharusnya baik-baik saja, dia menahan kelopak matanya dengan lemah, terhuyung kembali ke dalam gua, dan bersandar di pintu gua. Di dalam gua, Li Tianming masih duduk bersilah, tidak bergerak, sementara Tianhun berjalan keluar dan terus tidur. Laut dalam yang baru saja terbalik segera menjadi tenang. Semuanya kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Koma, Laut yang teratur, di samping jiwa surgawi Li Tianming, Yinghuo, Miao Miao, Lanhuang, Sian Sian, Yin Chen, dan Jiji semuanya mengelilinginya seperti binatang kecil. Di antara mereka, Sian Sian dan Jiji sama-sama gadis kecil. Yang satu penuh bunga, lucu dan berdaging. Ada satu lagi dengan rambut merah muda, kepala tertunduk, dan raut wajah tidak senang. Ini terlalu sulit, Li Tianming tercengang. Dia melihat sekeliling, dan dia sekarang berada di bidang heksagonal. Api berkobar di bidang ini, yang jelas mewakili semacam keteraturan. Ada segi enam kecil di bidang itu, dan setiap segi enam kecil juga memiliki api dan terus meledak. Segi enam kecil ini dapat dibagi lagi. Pokoknya, teruslah membagi. Reinkarnasi berkelanjutan. Dia tahu bahwa sekitar tiga hari telah berlalu, tetapi dia sudah pingsan dan tersesat. Dia tidak tahu di mana kaisar dan tatanan kehidupan dan kesengsaraan berada. Sekarang ada dua kehendak ilahi dalam jiwa surgawinya. Itu adalah kehendak ilahi kaisar dalam bentuk pedang Donghuang, dan kehendak takdir ilahi dalam bentuk menara Tei. Di hadapan tatanan tertinggi ini, kehendak ilahi dari dua dewa utama alam semesta tampak terlalu lemah. Li Tianming sedang berjalan masuk dan keluar dari bidang heksagonal, tetapi dia tidak dapat menemukan tatanan milik kaisar dan takdir. Sudah beredar selama tiga hari. Tempat ini sangat besar. Jika kita benar-benar ingin menyelesaikan transfernya, puluhan ribu tahun tidak akan cukup. Bagaimana orang lain menemukannya? Li Tianming yakin, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjadi idiot jalanan. Hampir bodoh. Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka semua dibimbing oleh kehendak ilahi? Adapun apakah kamu menemukan pesanan besar atau pesanan kecil pada akhirnya, itu tergantung pada pilihanmu sendiri, serta pilihan pesanan itu sendiri. Berkata dengan serius. Aku tidak tahu. Lagi pula, aku punya perintah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kedua gadis kecil ini terus berkicau di telinga Li Tianming, yang hampir membuat telinga Li Tianming kapalan. Pertanyaannya adalah, bukankah kedua hal ini akan membimbing saya? Li Tianming menyentuh kehendak ilahi kaisar dan kehendak ilahi yang menentukan di dalam perut Tianhun, dan ingin menangis tanpa air mata. Hei, aku sudah lama tidak menggunakanmu, apakah kamu sudah mati? Bangun! Setelah mencapai alam dewa bintang, urutan enam raksasa kuno yang kacau itulah yang memberi Li Tianming kendali atas kekuatannya. Itu diberikan oleh binatang kuno yang kacau balau. Kaisar dan nasib adalah milik Li Tianming sendiri. Dia tidak berdaya. Tidak ada cara untuk terus mencari seperti ini. Kaisar dan nasib kesengsaraan seharusnya memiliki perintah khusus. Untuk menemukannya, kita benar-benar membutuhkan keberuntungan atau, dengan kata lain, pemikiran manusia super. Li Tianming mencari dalam lingkaran. Di lautan keteraturan, urutan api sangatlah besar. Dari segi enam di sini terbagi menjadi ratusan jenis api, setiap jenis api memiliki puluhan ribu cara penggunaannya itu, ada atribut-atribut halus yang tak terhitung jumlahnya. Laut yang tertata adalah pembawa aturan surga. Masuk akal bahwa segala sesuatu yang berhasil di dunia harus ada di sini. Bagaimana mungkin tidak ada cara hebat seperti kaisar dan kesengsaraan hidup. Kepala Li Tianming sakit. Dia sangat cemas dan berkeliaran seperti lalat tanpa kepala selama tiga hari. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tianhun, sepertinya agak redup. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku akan kembali dengan tangan kosong. Perasaan harapan itu berubah menjadi keputus asaan lagi. Tidak, tenanglah. Ying Huo dan yang lainnya, orang-orang berhati besar ini, masih melihat sekeliling, tertawa dan bermain, sangat bahagia. Mereka menikmati kemalangan, dan mereka sudah cukup setia. Li Tianming tidak mengharapkan mereka membantu dalam proyek apapun yang diuji IQ-nya. Panggilan, dia menarik nafas dalam-dalam. Lautan ketertiban. Masuk dan keluar. Pada level paling ekstrim, nama suatu tatanan memiliki lusinan karakter. Ini adalah tatanan yang dibagi lagi hingga ekstrim. Batas atas mungkin hanya tiga tingkat pertama dari ranah keteraturan untuk melakukan hal lain selama sisa hidupmu. Halaman sebelumnya daftar bab halaman berikutnya. Masuk akal bahwa semakin jauh keluar, semakin tinggi levelnya. Misalnya api, misalnya waktu dan ruang yang didapat Ling Air. Ini sebagian besar adalah pesanan kategori pertama. Ada banyak subdivisi di dalamnya. Jiang Feiling secara langsung mengembangkan tatanan ruang dan waktu, yang berarti begitu dia bisa berlatih secara ekstrim, dia akan menjadi penguasa ruang dan waktu. Kendalikan semua aturan ruang dan waktu di alam semesta. Itu jauh lebih tinggi dari Pedang Ip Taiksu dan Dewi Pedang Yi. Bukankah Kaisar dan Ming Jie seharusnya berada pada level yang sama dengan Ordo besar ini? Mengapa saya tidak dapat menemukan mereka? Litian Ming telah menemukan semua pesanan besar tingkat pertama, dan tidak ada satupun. Memasuki tingkat kedua, tingkat keteraturan terbesar kedua, ada jutaan, dan tingkat ketiga puluhan miliar. Jika Kaisar dan Takdir tidak tingkat tinggi, mereka tidak akan ditemukan sama sekali tanpa bimbingan Tuhan. Perintah Kekaisaran, setidaknya aturan Kaisar Dewa Kekacauan, tidak mungkin mencapai tingkat kedua, kan? Litian Ming awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menemukannya di tingkat pertama, karena selama kultifasinya, dia dapat merasakan kehendak ilahi Kaisar, merangkul semua sungai, dan mengendalikan kehendak ilahi lainnya, dan kehendak ilahi kesengsaraan nasib diintegrasikan ke dalam setiap dewa, akan. Kita harus berpikir secara berbeda. Dia mengembara di lautan keteraturan ini, semua bidang keteraturan tingkat pertama. Butuh satu hari baginya untuk memastikan lagi bahwa dalam tatanan tingkat pertama, tidak ada hal seperti itu. Dia juga mencari banyak kemungkinan pesanan tingkat kedua, tetapi tidak ada. Di mana tepatnya, Litian Ming melihat sekeliling dengan pandangan kosong di pesawat tingkat pertama ini. Bos, kalau kita tidak bisa menemukannya, kenapa kita tidak kembali dulu? Aku ngantuk banget, meong. Kematian, Litian Ming bahkan tidak repot-repot mengucapkan kata kedua. Litian Ming berjalan berkeliling. Dia mendongak. Bagian atas sebenarnya adalah bagian bawah laut yang tertata. Tempat di mana asap dan awan bergulung adalah pintu masuk menuju laut ketertiban. Seperti kata pepatah, kamu bisa melihat jauh jika kamu berdiri tegak. Mengapa kamu tidak naik dan melihat sekilas? Kata Ying Huo sambil mengerutkan kening. Benar-benar, berdiri tegak dan melihat jauh. Siapa yang akan berdiri tegak? Pada saat ini, Litian Ming merasa tersentuh di hatinya. Dia melonjak langsung ke langit. Terbang ke atas sebenarnya adalah jalan keluar dari lautan ketertiban. Hanya sedikit orang yang akan mendekati pintu keluar sebelum menemukan ketertiban. Dalam sekejap mata, Litian Ming tiba di lokasi ini, dengan panorama seluruh lautan keteraturan yang luas. Laut yang tertata berbentuk segi enam yang sangat besar. Api, waktu, dan ruang adalah segi enam tingkat pertama yang dipisahkannya. Litian Ming berdiri di ketinggian ini dan melihat segi enam tingkat pertama. Totalnya ada ratusan. Dia memindainya satu persatu dan sepenuhnya memastikan bahwa itu benar-benar seorang kaisar dan takdir, dan tidak ada perintah yang relevan. Om, saat matanya menatap seluruh lautan ketertiban, dia tiba-tiba tersentuh. Kaisar ketertiban, mungkinkah dia adalah segalanya? Ketika inspirasi ini muncul, ia bersinar seperti matahari, bulan, dan bintang. Di mata Litian Ming, seluruh lautan keteraturan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ini telah menjadi tatanan superbegelombang emas dan hitam, dengan suara-suara luar biasa yang tak terhitung jumlahnya bergema di dalamnya. Siapa yang tahu kalau Imperial Order bukan di level pertama, tapi di level nol? Siapa sangka itu adalah perpaduan semua order? Pada saat ini, Litian Ming lebih bersemangat dari siapapun. Ketika dia menyadari hal ini, Pedang Donghuang Kehendak Ilahi Kaisar di jiwa surgawinya akhirnya bergerak. Pergi, Pedang Donghuang Emas dan Hitam meraung dan menyatu ke dalam lautan keteraturan. Untuk sesaat, gelombang emas dan hitam berkerumun, dan setiap tatanan berubah menjadi sengmin dan dituangkan ke dalam Pedang Donghuang Kaisar. Kehendak Kaisar, sebuah transformasi hebat. Lautan keteraturan akan membuatnya teratur. Prosesnya cepat, ledakan, kekuatan keteraturan baru tiba-tiba lahir di lautan keteraturan, naik menuju Litian Ming. Itu adalah briket sarang lebah berbentuk bola berwarna hitam kemasan. Akhirnya bukan lagi Pedang Donghuang. Namun, Pedang ini lebih tebal dan lebih stabil daripada Pedang Donghuang. Permukaannya terus-menerus menunjukkan berbagai wajah, termasuk era, deklarasi, dan segala macam kondisi manusia. Setidaknya kita adalah satu. Pada saat ini, Litian Ming akhirnya tersenyum, dan di akhirnya sedikit rileks setelah tegang dalam waktu yang lama. Berdengung, ketika batu bara sarang lebah berbentuk bola hitam kemasan kembali ke Tianhun, Litian Ming merasa Tianhunnya penuh dengan kekuatan. Bagus. Sian-sian bersorak. Setelah selesai bekerja, pulang dan tidur, meong. Ada satu lagi. Kakak meong. Ying huo menepuk kepalanya. Satu saja sudah cukup, jangan bekerja terlalu keras. Beri kesempatan kepada orang lain, kata miau-miau sedih. Sial, jika kamu bukan binatang purba yang kacau, kamu akan menjadi pecundang. Bolehkah menyianyiakan materi tidur setiap hari? Meong-meong bertanya penuh semangat. Tentu, itu disebut bahan tidak berguna. Itu kucing peri. Tanda seru. Diterima, Litian Ming tenggelam dalam kekuatan perintah Kaisar. Ketika alam bintang ke-9-nya saat ini masuk, bahkan Tianhun dapat dengan jelas merasakan bahwa perintah Kaisar yang baru ini bukanlah keadaan alam bintang pertama yang baru tumbuh, tapi sangat kuat. Sangat bersemangat. Jadi, Takdir, sekarang ada keteraturan dan kehendak ilahi dalam jiwa surgawinya. Masuk akal jika kehendak dewa akan dihancurkan sampai mati. Namun, kesengsaraan Takdir tidak memiliki niat. Meskipun dipaksa terpojok, ia tetap tidak menundukkan kepalanya dan ingin bersaing dengan perintah Kaisar. Mereka selalu berada di level yang sama. Perintah Kaisar semuanya berada di level 0, dan seharusnya juga berada di level 0. Namun, hanya ada satu laut yang dipesan. Di mana yang kedua, Li Tianming menatap laut yang teratur. Benar. Kilatan inspirasi. Permukaannya datar, sama seperti benua Yanhuang. Karena ada bagian depan, ada juga bagian belakang dan belakang. Memikirkan hal ini, Li Tianming dengan cepat pergi ke sisi yang berlawanan. Sisi berlawanan dari laut yang tertata berwarna pucat. Tidak ada apa-apa, bencana hidup bukanlah apa-apa. Dimulai dari ketiadaan, mengubah takdir, mengumpulkan segalanya, dan akhirnya, menjadi segalanya. Pemahaman seperti ini sebenarnya datang kepada Li Tianming ketika dia berada di alam dewa. Sayangnya dia gagal memasuki laut ketertiban saat itu. Kali ini, sisi berlawanan dari lautan yang tertata menjungkir balikan segalanya baginya, dan sebuah pesawat putih muncul dari ketiadaan. Takdir dewa sedang jatuh. Ketika kembali, itu bukan lagi menara Taiyi, melainkan briket bulat putih, setebal, lebar, dan sedalam tatanan kekaisaran. Kesuksesan. Saat itu, Li Tianming tersenyum seperti anak kecil. Level paling mendebarkan akhirnya dilewati. Kedua kehendak ilahi telah menjadi kehendak ilahi. Setelah sukses, dia bahkan tidak perlu bergerak sendiri. Lautan ketertiban secara alami akan mengusirnya. Jiwa surga kembali dan keteraturan memasuki tubuh. Seluruh prosesnya sangat cepat, secepat kembali ke dunia nyata dari dunia fantasi. Selain itu, Li Tianming berada di jurang alien ini, dan dia merasakan jiwanya kembali ke tubuhnya hampir dalam sekejap mata. Kaisar dan tatanan takdir turun ke tubuh. Pada saat itu, enam perintah yang dihasilkan sendiri di tubuhnya bergetar dan melonjak ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia merasakan suatu wilayah. Jika tatanan biasa masuk, mungkin akan dihancurkan oleh enam tatanan yang dibuat sendiri ini. Kesengsaraan kaisar dan nasib hanya memberi mereka sedikit wajah. Dua ordo tingkat nol tidak membuat kesalahan apapun. Tubuh dan tubuh Li Tianming adalah wilayah dari tatanan binatang yang kacau balau. Tujuh bintang kotor, hanya tersisa dua. Tentu saja, keduanya juga merupakan dua hal yang paling penting. Bintang otak itu kotor, bintang ketujuh itu kotor. Saat ini tidak ada ketertiban di kedua tempat tersebut. Saya kira pedang Donghuang akan memasuki pedang Donghuang. Kata Yinghuo sambil tersenyum buruk. Orang luar tidak dapat memahami kalimat ini, tetapi Yinghuo memahaminya dengan sangat baik. Tentu saja Jiang Fei Ling juga mengerti. Tebak adikmu, perintah kaisar lurus dan cerah. Dia adalah kaisar ketertiban. Bagaimana dia bisa memasuki planet ketujuh? Li Tianming tertawa terbahak-bahak. Tapi saat berikutnya, dia tidak bisa tertawa lagi, karena Yinghuo benar. Setelah batu bara sarang lebah berbentuk bola berwarna hitam kemasan memasuki tubuh, ia berubah menjadi chip heksagonal hitam kemasan, mendarat di organ bintang ketujuh, dan bergabung ke dalamnya. Bergantung, berdiri, semangat kepahlawanan Li Tianming terguncang. Pada saat itu, dia merasa warisannya sangat kuat. Setelah menjadi dewa bintang, bahkan organ bintang ketujuh telah menjadi kumpulan bintang-bintang. Namun, keinginan untuk bereproduksi dari banyak pembudidaya tidak berkurang, melainkan meningkat mewarisi. Li Tianming juga merasakan hal ini saat ini, dan keinginan ini sangat kuat. Kaisar akan diturunkan dari generasi ke generasi. Perintah kaisar ditetapkan pada bintang ketujuh. Saya khawatir keturunan saya semua akan mengikuti jalan kaisar. Mulai sekarang, suaranya tidak akan ada habisnya, dan dinasti takdir akan melakukannya jadilah kuat untuk selamanya. Ini seharusnya menjadi arti dari adegan ini. Tatanan kehidupan dan malapetaka tertinggal. Benar saja, itu masuk ke otak. Dia adalah yang terpenting dari tujuh bintang sang, dan juga merupakan tempat di mana jiwa kehidupan berada. Setiap partikel bintang di sini memiliki jiwa Li Tianming, dan ada juga pagoda Tianling di sini. Urutan kesengsaraan takdir berubah menjadi segi enam putih dan bergabung ke dalam organ bintang otak. Pada saat itu, Li Tianming merasa jiwa hidupnya telah disublimasikan, dan kemauan spiritualnya sangat kuat. Urutan kesengsaraan takdir dan kesengsaraan takdir besar dari sepuluh arah abadi selalu membawa peningkatan dalam pemahaman Li Tianming. Efeknya sama sekarang, dan sangat sengit. Otak, pemahaman, dan bakat pemahamannya melonjak. Li Tianming melihat evolusi bintang yang tak ada habisnya, dan melihat segala macam hal di dunia. Saat ini, dia sudah lengkap. Tujuh bintang itu kotor, semuanya tertata rapi. Total ada delapan pesanan, sebuah konstruksi yang sempurna. Sangat bagus. Hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Selain Xiao Liu, ada empat binatang kuno yang kacau balau. Mereka juga pasti punya tatanannya sendiri. Aku ingin tahu apakah aku bisa membaginya saat itu. Kalau begitu, di mana mereka akan menetap? Setidaknya, Xiao Liu adalah makhluk jiwa. Apakah tatanannya akan tetap masuk ke organ bintang otak? Menyebabkan munculnya dua tatanan di organ bintang otak. Li Tianming hanya bisa menebak. Bagaimanapun, level ini akhirnya telah berlalu. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Dengan adanya Orde Baru, seluruh dunia menjadi berbeda di matanya. Si Zen, Li Tianming mengambil dua langkah dan melihatnya. Om, dia berada di pintu masuk gua, tubuhnya sedikit gemetar. Ketika dia berbalik dan melihat Li Tianming berdiri, dia tersenyum lembut dan berkata, apakah kamu berhasil? Berhasil, Li Tianming meliriknya dan bertanya, apakah kamu pernah bertengkar? Lebih dari selusin klan Yuan Shen datang ke sini, dan aku mengusir mereka, kata Zizhen. Li Tianming terkejut. Ada lebih dari selusin klan Yuan Shen, tapi dia tidak merasakan gerakan apapun. Dari raut wajahnya yang lelah, terlihat betapa besar risiko yang dialaminya. Terima kasih, saudari. Sama-sama, katanya. Dia berdiri dan berkata posisi ini terbuka, ayo ganti tempat dulu. Oke, Li Tianming tidak ingin memahami bagaimana pihak lain menemukannya, tetapi mulai sekarang, Yin Shen diaktifkan kembali. Jika pihak lain benar-benar ingin datang, mereka dapat pergi lebih awal. Jumlah debu perak masih sedikit. Sekarang mereka berada di alam bintang ke-9. Biarkan mereka mulai berevolusi. Li Tianming meminta banyak Yin Shen untuk kembali terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan mereka menyerap sumber ilahi tingkat atas yang telah disiapkan. Lompatan evolusi ini juga sangat besar, dan situasinya tidak stabil, jadi Li Tianming membiarkan mereka semua memasuki ruang yang menyertainya. Mungkin akan memakan waktu cukup lama. Dia melihat situasi di ruang yang menyertainya dan sampai pada suatu kesimpulan. Bersama Zizhen, dia dengan cepat berpindah tempat. Saya harus keluar untuk melakukan sesuatu. Anda cukup menunggu saya di dekat sini. Anda tidak harus tetap berada di titik yang ditandai, jika tidak maka posisi saya akan terungkap. Li Tianming memiliki lebih banyak kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia lebih percaya diri. Oke, Zizhen menganggup patuh. Xiaoli, gadis ini sangat baik padamu. Organ bintang ketujuhmu baru saja terbangun. Mengapa kamu tidak mencobanya? Ying Huo bahkan belum menelan sumber keteraturan ilahi untuk komentar cakep ini. Bodoh amat, dia hantu dan dia tidak bisa punya bayi bersamaku. Tanda tanya, Ying Huo terkejut. Jadi, kamu benar-benar punya ide ini? Tanda seru, Li Tianming tidak mau repot-repot menjelaskannya, semakin dia menjelaskan, semakin tidak jelas jadinya. Saat saya pergi, harap perhatikan keselamatan dan jangan berkeliaran. Li Tianming memperingatkan Zizhen. Aku mengerti, jangan khawatir, aku berada di alam semesta ke-6. Tanpamu, aku akan lebih santai. Ke-6, Li Tianming harus memandangnya dengan kagum. Selamat tinggal. Setelah memilih lokasi, dia buru-buru kembali ke order Steriskei. Alasan mengapa dia cemas adalah karena dia sangat ingin tahu apa efek yang akan dicapai oleh tatanan kekaisaran yang akhirnya ditingkatkan di dunianya dengan dukungan triliunan makhluk hidup. Koma, begitu talinya ditarik, Li Tianming terbang melintasi dunia asing, melintasi laut putih, dan kembali ke inti matahari. Hai, di bawah sinar matahari yang bersinar, Jiang Feiling, dengan gaun biru dan kulit berkulit salju, melambai padanya dengan lembut. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia tetap di sini, berkonsentrasi tanpa kendur. Seringkali, dia bosan dan diam. Yang ditunggu hanyalah dia kembali. Masih tertinggal, Li Tianming membuka tangannya dan memeluknya di bawah terik matahari. Aku punya kabar baik untukmu. Dia berbisik di telinganya. Apa? Jiang Feiling bertanya. Bintang ketujuh saya sudah beres, kata Li Tianming. Kabar baik macam apa ini? Wajah Jiang Feiling memerah. Pasti lebih kuat. Sepertinya kamu tidak main-main di Alien Abyss? Jika tidak, kamu tidak akan begitu celaka saat keluar. Jiang Feiling sampai pada kesimpulan. Aku akan menghapusnya. Ini semua ditemukan. Oke, dia memegang tangan Li Tianming dan berkata sepertinya Idayan telah melakukan beberapa tindakan di Dark Star baru-baru ini. Ayo naik dan mempelajarinya dulu. Tindakan, Li Tianming mengangguk. Mereka segera kembali ke balai pemakaman Kaisar Koulon dari Sun Kor. Untuk melindungi keamanan di dalam makam Kaisar Koulon, makam Kaisar selalu ditutup, tidak ada jalan keluar atau masuk. Pasti ada banyak pembasmi di bawah sinar matahari. Agar tidak memberikan kesempatan kepada lawan mereka, Li Tianming dan semua kerabat serta teman-temannya sangat berhati-hati dan selalu menjaga kewaspadaan tertinggi agar tidak melewatkan situasi secara keseluruhan. Li Tianming baru saja tiba di pemakaman Kaisar di Koulon, dan para tetua seperti Li Wudi, Lin Xiao Dao, dan Lin Yao juga tiba segera setelahnya. Pada dasarnya, mereka semua aktif di rerun Dewa Bintang, Dewa Pedang, dan Peti Mati Yan Huang. Abis memang tempat yang bagus. Sudah berapa lama kamu berada di sana, dan sudah seberapa jauh. Li Wudi datang dan mencubit Li Tianming dengan ekspresi kaget dan tidak percaya di wajahnya. Apa yang terjadi? Genius nomor satu di alam tak terbatas. Li Tianming berkata dengan nada meremehkan. Haha, semua orang tertawa mendengar nama Li Wudi. Rambut tertawa, Li Wudi memelototi Li Tianming dan berkata, di mana kehancuran pesanan saya. Apakah Anda hanya memberi makan diri Anda sendiri? Apakah Anda masih memiliki rasa berbakti? Apakah Anda memiliki hati nurani? Apakah Anda memiliki cinta? Lupa, kata Li Tianming dengan percaya diri. Tentu saja, dia ingat bahwa jika ada rerun Dewa pesanan tingkat pertama dan kedua sekarang, itu pasti milik Li Wudi. Sedangkan untuk pewarnaan tinta mikroskopis tidak ada pesanan, jadi tidak perlu ada pesanan. Sialan, bagaimana kamu mempelajarinya? Kamu sama sekali tidak menghormati yang tua dan tidak peduli pada yang muda. Li Wudi mengutuk, tapi sayangnya dia tidak bisa mengalahkan Li Tianming, jadi dia hanya bisa menatap. Setelah tertawa beberapa saat, Kakek, Lao Lin, bagaimana situasi di sini? Li Tianming pada dasarnya memindahkan semua Yin Chen untuk tinggal di jurang alien, jadi ketika dia kembali, dia berada dalam keadaan tidak ada informasi. Tidak ada yang terjadi di bawah sinar matahari. Kadang-kadang, beberapa lawan yang tidak cukup kuat menyelinap masuk, dan mereka pada dasarnya terpecahkan. Tapi masalahnya adalah monster dari dunia leluhur masih belum ditemukan, dan jumlah penyusupnya adalah juga meningkat sulit untuk mencapai perdamaian sepenuhnya. Tapi kami baru-baru ini mulai membangun berbagai penghalang di sekitar alam Dewa Tianhong untuk meningkatkan pertahanan, dan itu akan lebih baik di masa depan. Lin Yao berkata sambil mengelus janggut panjangnya. Tidak peduli apa, ini jauh lebih baik daripada hari-hari genting sebelumnya, kata Dong Shen Zhuoyan dengan emosi. Sebagai pemimpin klan Sen Timur di Tayang Utara, dia kini perlahan-lahan bergabung dengan tim inti matahari. Efek jiwa darah Yan Huang padanya juga cukup besar. Sebagai penerima manfaat, Dong Shen Zhuoyan bahkan berhasil menembus level pertama dan kini telah memasuki rana alam semesta kesebelas. Dia telah mencapai 100 teratas dalam daftar Keo dan sudah dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di alam tak terbatas. Lin Changkong, Lin Jie, dan Lin Yao semuanya ada di dunia ini. Sisi paman dan kakek Litian Ming bertanya tentang Dong Shen Yang, ayah Dong Shen Zhuoyang. Dia sendirian di Gunung Tayah. Tidak ada yang peduli padanya. Tidak ada yang terjadi dan dia memiliki beberapa koneksi di Dark Star. Dia segera memberi tahu kami tentang perubahan di Dark Star ini. Perubahan apa? Jiang Fei Ling juga mengatakan ini, dan Litian Ming akan menunggu sampai mereka tiba sebelum mendiskusikannya bersama. Beberapa waktu lalu, Idai Yan hanya membuka penghalang penjaga bintang kegelapan untuk mencegah IBL kegelapan kembali. Namun, dia tidak menyerang markas bawah tanah klan kegelapan. Sebaliknya, dia terus mundur dan tidak muncul. Baru-baru ini dia muncul. Lin Xiao Dao menjelaskan. Apa yang sedang kamu lakukan? Dikatakan bahwa dia terus-menerus mengunjungi dua keluarga kerajaan terakhir di bintang kegelapan yang tetap netral, yaitu keluarga Berling dan klan Enam Langit. Di antara keluarga kerajaan dari 13 alam, sekarang Dewa Pedang Lin telah bergabung dengan perkemahan matahari, hanya menyisakan 12. Suku kegelapan dan lima keluarga kerajaan besar lainnya masih membentuk aliansi dari enam keluarga kerajaan besar. Selain aliansi keluarga kerajaan dari enam alam, sisanya, termasuk klan Ibroh Cahaya, juga merupakan enam klan. Di antara mereka, klan Kinkyutusan, klan Selir Yusi, dan klan Taizu Wanfu berada di pihak klan Ibroh Cahaya. Hanya keluarga Boling dan enam klan Kongtian yang tersisa. Seperti klan Dewa Pedang Lin sebelumnya, kedua klan ini juga menjadi incaran klan kegelapan. Sayangnya, sebelum klan kegelapan berhasil, mereka terus-menerus menderita kerugian dari klan Dewa Pedang Lin. Itu akan membuatnya semakin sulit. Saya tidak punya tenaga lagi untuk memakan kedua suku ini. Masing-masing klan kerajaan alam ini memiliki ratusan ribu dewa bintang, banyak kapal dewa laut bintang perang, dan bintang tingkat tempat perlindungan yang menjaga lingkungan. Apa hasilnya? Li Tianming bertanya. Hingga kini, Idayan masih penuh misteri dan misteri baginya. Setelah dia pergi, keluarga Boling dan enam klan Kongtian mengumumkan satu demi satu bahwa mereka mendukung Idayan, mendukung alam tanpa batas, dan menyatakan klan kegelapan sebagai pengkhianat alam tanpa batas. Pada saat yang sama, mereka menasihati cahaya suci klan Utusan, keluarga Dong Ji Zhentian, dan Kiangnan klan Yao, klan Zhongzhu Sun Tian, dan klan kerajaan alam lainnya kembali ke masa lalu. Lin Xiao Dao berkata sambil mengerutkan kening. Sangat kuat, Li Tianming ketakutan. Meskipun kegagalan ekspedisi kedua klan kegelapan dan kekalahan pasukan IBL kedua oleh Dewa Pedang Lin telah sangat merusak kekuatan tempur klan kegelapan, dan IBL kegelapan masih diblokir di luar, tapi hanya Idayan itu masih sungguh menakjubkan bahwa satu orang mampu menyelesaikan pekerjaan suku kegelapan yang telah mereka lakukan selama beberapa dekade. Dia sangat efisien. Dia pasti telah memberi keluarga Boling dan enam klan Kongtian kekuatan atau harta yang cukup untuk menang. Pasti ada alasan mengapa klan Qingqiu Tusan dan keluarga kerajaan-kerajaan lainnya akan mengikutinya, Lin Yao ditambahkan. Om, meskipun saya belum pernah melihat wanita yang bisa menghadapi reinkarnasi Li Muyang, dia memberi tekanan lebih besar pada Li Tianming daripada Shen Xi Xing Tian dan Meng Ying. Dengan mempertimbangkan hal ini, ada juga keluarga kerajaan dari enam alam berkumpul di sekitar Idayan, kata Li Tianming. Iya, dia dan suku kegelapan, enam lawan enam. Ini setara dengan perluasan kekuasaan Idayan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keuntungannya saat ini adalah dua persona utama bintang kegelapan dan kekuatan pribadinya. Kerugiannya adalah kapal Dewa Laut Bintang yang tak terbatas. Dalam hal kekuatan tempur kapal Dewa Laut Bintang dan Dewa Bintang, karena klan kegelapan jauh melampaui klan Ibroh Cahaya, jadi meskipun enam lawan enam, aliansi suku kegelapan masih memiliki keunggulan hampir dua kali lipat dibandingkan Idayan. Awalnya ada tiga kali, tetapi Li Tianming dan yang lainnya menghabisi mereka dua kali. Bahkan jika jumlahnya dua kali lipat, klan kegelapan tidak memiliki keuntungan. Pertama, sen si singtian tidak dapat kembali, dan kapal ilahi Laut Bintang tak terbatas tidak dapat membantu. Kedua, ini yang paling kritis, utusan cahaya suci, Dong Ji Zen Tian kekuatan kubus suku kegelapan, seperti keluarga aristokrat, telah menderita kerugian besar dengan mengikuti suku kegelapan, sehingga mereka mungkin jatuh ke tangan Idayan. Kata Lin Yao. Situasi suku kegelapan memang memalukan. Sen si singtian dan Dark Demon Hao tidak bisa kembali. Mereka dan keluarga kerajaan dari lima alam hanya bisa tinggal di dalam penghalang dan tidak berani bergerak. Setelah sekian lama, semua orang panik. Di bintang gelap, kedua kubu sekarang terlihat cukup jelas. Keduanya seperti api dan air, dan perang saudara di sumber bintang tingkat enam dapat terjadi kapan saja. Bagaimana dengan klan puncak biasa? Siapa yang mereka dukung? Li Tian Ming bertanya. Itu berubah setiap saat. Baru-baru ini, setelah Dark Star ditutup, tingkat dukungan Idayan terus meningkat. Sekarang sekitar 50 persen klan puncak belum mengambil posisi, 20 persen mendukung klan gelap, dan 30 persen mendukung Idayan. Siapapun yang memenangkan pertarungan akan didukung oleh lima netral. Saat ini, Idayan mewakili keadilan Wuliang Dojo, jadi tingkat dukungannya masih meningkat, kata Lin Xiaodau. Sejujurnya, kami membantunya melawan hal-hal ini. Tanpa kami yang merusak aliansi suku kegelapan, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu. Li Wudi mengerutkan bibirnya dan berkata. Inilah kebenarannya. Sebelum berkonfrontasi dengan matahari, suku kegelapan masih berada di puncak kekuasaan dan tirani. Bintang gelap, apakah akan ada perkelahian? Li Tianming bertanya dengan cemberut. Kami selalu berpikir bahwa itu akan terjadi. Dan mungkin saja setelah keluarga kerajaan dari lima alam utama di aliansi klan kegelapan, seperti klan utusan cahaya suci dan keluarga Dong Ji Zen Tian, membelot dan menyerah ke Idayan, kata Li Wudi. Mengapa? Li Tianming bertanya. Karena kamu. Dengan kamu dan Tae Yang di sini, dia tidak lagi mampu menyeretnya ke bawah. Dia bisa menyeretnya ke bawah lebih baik daripada suku kegelapan, tapi tidak sebanyak kita. Jika dia memiliki kecerdasan, dia akan tahu itu kamu akan menimbulkan ancaman padanya cepat atau lambat. Klan kegelapan akan menyeretnya ke bawah cepat atau lambat. Pembukaan Star Guardian Barrier membutuhkan sumber bintang gelap dalam jumlah besar untuk menjelaskan kepada mereka yang mendukungnya. Selain itu, dia seharusnya mencapai beberapa prestasi dalam latihan pribadi baru-baru ini. Ya, kata Lin Xiao Dao. Jadi, jika dia ingin mengambil tindakan, sekarang adalah kesempatan terbaik. Setelah dia mengalahkan suku kegelapan dan sepenuhnya memonopoli bintang kegelapan, yang paling penting adalah mendapatkan kapal Dewa Laut Bintang tak terbatas. Setelah memakan semuanya dari suku kegelapan, kekuatannya akan berkembang pesat dan dia akan menjadi raksasa yang sangat kuat dalam hal kekuatan pribadi, kekuatan, dan kapal Dewa Laut Bintang. Li Wu di menambahkan. Begitu terjadi perang saudara di Darkstar, dari sudut pandang Li Tian Ming dan lainnya, Idayan, yang mengambil inisiatif dan percaya diri, pasti akan memiliki peluang menang yang lebih baik daripada Sen Xi Sing Tian, yang telah menghabiskan semua kartunya juga berlaku untuk keluarga Boling dan enam klan Kong Tian. Ini sangat jelas. Di alam tanpa batas, Idayan memang merupakan mitos yang tiada taraf. Adapun Sen Xi Sing Tian, itu adalah lelucon bahwa dia mengalami kekalahan beruntun. Kuncinya sekarang adalah, bisakah lima anggota keras utusan cahaya suci suku gelap bertahan? Li Tian Ming berpikir sejenak dan berkata, pertanyaannya adalah, bagaimana jika mereka benar-benar bertengkar? Apa yang harus kita lakukan? Biasanya, sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan. Jelas mustahil bagi matahari untuk mengirim kapal Dewa Laut Bintang dalam ekspedisi. Apalagi kalau ada ekspedisi, siapa yang harus dilawan juga jadi pertanyaan. Dari sudut pandang keadilan dan panji, mereka tidak mendirikan dinasti takdir, dan mereka masih dalam nama Wuliang Dojo, jadi mereka jelas harus membantu Idayan. Namun, kami tidak ingin Idayan memenangkan kenyamanan dan memakan suku kegelapan menjadi lebih kuat dan tak terkalahkan. Li Tian Ming memandang para tetua, berpikir bahwa mereka seharusnya mengetahui jawabannya. Li Wudi dan yang lainnya saling memandang dan berkata, kami punya keputusan sekarang. Apa? Tidak peduli apakah Darkstar akan mengadakan perang saudara atau tidak? Tidak peduli kapan itu terjadi, kita tidak bisa duduk jauh-jauh dan menyaksikan pertarungan antara Harimau dan Harimau. Kita harus berada dalam posisi di mana kita bisa memasuki medan perang, kapan saja agar kami dapat mengambil inisiatif. Jadi kami ingin Anda melakukannya sekarang. Mulailah mendekatkan matahari ke bintang gelap, kata Li Wudi. Menurut perintah yang tak terukur, untuk menyelamatkan sumber bintang, dunia sumber bintang tidak boleh bergerak seenaknya, apalagi melakukan perjalanan jarak jauh. Namun, matahari adalah pengecualian, itu milik Li Tian Ming. Selama matahari berada di dekat bintang gelap, apapun situasi pertempurannya, kami memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan perubahan. Jika suku kegelapan lebih unggul, kami akan menarik Idayan. Jika Idayan lebih unggul, kami akan menimbulkan masalah dan menyebabkan Idayan kalah lebih banyak dan giginya patah. Lebih baik kalahkan IBL kegelapan, kata Li Wudi. Sekarang Idayan kehilangan kapal ilahi laut bintang tak terbatas, jadi dia tidak bisa melakukan ekspedisi ke matahari. Sangat berbahaya baginya untuk menutupi kelemahan ini. Mungkinkah ketika kami tiba, kami sangat mengejutkan mereka sehingga mereka berhenti berkelahi karena takut para nelayan akan mendapatkan keuntungan? Li Tian Ming bertanya. Ini yang terbaik. Jika perdamaian tetap ada di alam tanpa batas, itu akan menjadi hal baik bagi kami yang membutuhkan pembangunan. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Nak takdir, kamu harus tahu kalau Idayan lah yang mengambil inisiatif sekarang, jadi musuh nomor satu kita adalah dia. Dia pasti ingin bertarung. Jika kita bisa menakutinya dan membuatnya tidak berani bertarung, maka itu akan terjadi, tercapai. Itu memenuhi tujuan strategis kami, kata Li Wudi sambil tersenyum. Oke, Jiji bisa mengusir matahari. Kalau begitu aku akan menyimpan semua Jiji di dalam matahari, dan mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengarahkan matahari menuju bintang gelap. Dalam hal ini, itu tidak dapat digunakan saat bertarung di jurang alien. Namun, masa depan matahari dan triliunan manusia adalah masalah besar. Bintang gelap, meskipun dia telah meninggalkan dunia sumber bintang tingkat enam, ini tidak berarti Li Tian Ming dapat mengabaikannya. Monumen batas tak terbatas adalah bagian dari Pedang Donghuang. Pedang Donghuang saat ini perlu diperkuat. Dan ayahku berkata bahwa benda-benda di bawah monumen batas tak terbatas bahkan tidak diketahui sebagai peninggalan ketertiban. Keinginannya pada bintang gelap belum terpenuhi. Lin Xiao Dao, Li Wu Di, dan kakek neneknya semua percaya bahwa Idayan pasti tidak akan melepaskannya. Li Tian Ming tidak terlalu yakin dengan hal ini. Namun dia percaya pada penilaian orang yang lebih tua. Begitu terjadi perang saudara, Idayan tidak akan pernah bisa menang dengan mudah. Ketika ketiga pilar itu berdiri saling berhadapan, begitu keseimbangannya rusak, kemungkinan besar salah satu pilar akan menelan dua. Ledakan, matahari, bergerak lagi, koma, berdengung. Pemakaman Kaisar Sembilan Naga tak terbatas, yang berubah menjadi naga hitam baja berkepala sembilan, akhirnya mulai lepas landas setelah sekian lama. Li Tian Ming pertama-tama mengelilingi matahari dan melihat situasi saat ini dari bintang-bintang yang terik, dan akhirnya kembali ke alam Dewa Tiangong tempat semua makhluk hidup berkumpul. Semua orang di bawah sinar matahari mengetahui penguburan Kaisar Sembilan Naga. Saat naga hitam itu lepas landas, ribuan orang mengangkat tangan dan bersorak. Selama periode ini, karena jiwa darah Yan Huang, banyak orang telah membuat kemajuan besar, dan semua orang terus meningkat pesat. Apakah Anda merasakannya? Li Wu dibertanya di sebelahnya. Om, Li Tian Ming berdiri di ruang pemakaman Kaisar Sembilan Naga, memandangi pegunungan dan sungai yang luas di bawahnya. Alasan mengapa dia mengambil posisi ini adalah untuk mencoba mengubah perintah Kaisar. Sebelumnya, Li Tian Ming tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bintang ketujuh itu kotor, segi enam emas dan hitam. Seperti inilah keteraturan pada tubuh. Ketika Li Tian Ming meneriakkan perintah ini pada matahari, matahari tiba-tiba terbangun dan bersinar terang. Sial! Li Wu di menutup matanya dan berteriak, senjata ajaib apa yang begitu mempesona. Istana untuk cucumu. Li Tian Ming tersenyum. Bah! Li Wu di terdiam hingga dia menghentakkan kakinya. Ordo Kekaisaran telah sampai pada tempatnya yang sebenarnya. Pada saat itu, Li Tian Ming merasa bahwa dia, matahari, dan semua makhluk hidup telah terbangun. Berdengung! Kumpulkan tubuh Anda dengan kekuatan matahari. Rakyatnya membentuk satu tubuh dengan seluruh matahari setingkat Tianjun. Intinya adalah tatanan Kekaisaran. Perintah Kaisar dihubungkan ke organ bintang ketujuh, dan kemudian dihubungkan ke partikel bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh. Setiap partikel bintang memiliki benang hidup. Benang hidup menyebar ke bagian bawah istana surgawi dan alam ilahi, menghubungkan masing-masing kultifator kehendak, kehendak ilahi, dan bahkan ketertiban. Kehendak Dewa bagi manusia. Insya Mahadewa tertinggi. Bintang Dewa Ketertiban. Garis putih makhluk itu ilusi dan tidak terlihat, tetapi pada saat ini, cahaya hitam kemasan menyebar dari tatanan Kekaisaran, mengubah dunia tempat Kaisar Sembilan Naga dimakamkan menjadi lautan hitam kemasan. Emas dan hitam, jaringan dunia. Dengan Li Tianming sebagai pusatnya, hampir semua orang di dunia terhubung satu sama lain. Ini, semua orang kelahiran matahari, termasuk klan Dewa Pedang Lin, imigran bintang Dewa Pedang, dan klan Taibei Dongshen, semuanya mengangkat kepala dan melihat ke langit. Mereka sepertinya telah melihat lautan ketertiban. Lautan heksagonal emas dan hitam bersinar di langit. Segi enam besar dikelilingi oleh segi enam kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan di dalam segi enam kecil, terdapat segi enam mini. Lapis demi lapis, meskipun ini hanyalah versi yang lebih kecil dari Sea of Order, guncangan terhadap Dewa Bintang terbatas, tetapi bagi manusia dan Dewa yang belum pernah melihat Sea of Order, ini adalah pencerahan bagi seluruh rakyat. Manusia dan Dewa melihat hukum dan ketertiban dunia. Siapa yang berani mempercayainya? Setiap saat, setiap orang di dunia memasuki kondisi pencerahan. Kekuatan aturan yang muncul dari tatanan kekaisaran, melalui garis makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, secara langsung terlibat dalam takdir dan kehendak ilahi setiap orang. Ini adalah tatanan tingkat nol yang melambangkan lautan ketertiban. Ia berisi semua tatanan dan merupakan kaisar keteraturan. Jawaban atas pengembangan semua makhluk hidup dapat ditemukan dalam diri saya. Pada saat ini, Li Tianming telah tercerahkan, dan dia memahami arti dari perintah kekaisaran. Di masa lalu, dia telah memberi makan kembali makhluk hidup melalui kehendak ilahi kaisar dan membawa terobosan ke alam makhluk hidup di benua Yanhuang. Dan sekarang, Imperial Order telah memperkuat kemampuan itu. Dengan kata lain, sebelumnya hanya prototipe, tetapi sekarang menjadi intinya. Ketertiban adalah gunung. Kehendak Dewa itu batu. Pemeliharaan hanyalah kerikil. Isi gunung, yang diberikan pada batu dan kerikil, secara alami dapat digunakan sebagai referensi yang lebih baik. Dorongan yang akurat seperti itu jauh lebih sederhana dan efisien daripada orang yang mencari jawaban untuk penanaman jiwa surgawi nenek moyang mereka. Kaisar Dewa Kekacauan, Dewa Abadi. Adegan ini, belum lagi orang luar, bahkan Li Tianming sendiri pun terkejut. Sebagai orang nomor satu yang disukai Li Tianming, Lin Xiao Xiao memiliki semua benang di tubuhnya. Dia berdiri begitu dekat sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang dituangkan Li Tianming ke dalam dirinya. Mengapa perintahnya seperti lautan keteraturan? Mata Lin Xiao Xiao membelalak dan dia hampir tercengang. Apakah ini berguna bagimu? Uyu bertanya. Tidak ada gunanya. Level pesananku lebih tinggi darinya. Itu saja. Tapi, ini perintah. Coba pikirkan, begitu banyak manusia di bawah ini yang menjalankan kehendak dewa secara pribadi didukung oleh perintah. Ya? Cabo. Uyu mengertakkan gigi dan berkata, Serius, jika kamu mengambil lebih banyak inisiatif, hubungan akan stabil. Mengapa kamu tidak mengambil inisiatif? Kenapa aku harus mengambil inisiatif? Uyu bertanya dengan datar. Lan Huang, bunganya yang terkenal tidak memiliki pemilik. Manfaatkan saja dan biarkan orang lain merasakan kelembutan dari suster Uyu. Pergilah ke neraka. Wajah Uyu tua memerah dan dia meraung di ruang yang menyertainya. Lin Xiao Xiao menebak dengan benar. Satu jam kemudian, Li Tianming merasa tatanan kekaisarannya telah meredup. Dia juga sedikit lelah. Namun, setelah mendapat ketertiban, masukan, berbagi, dan pencerahan yang dibawanya kepada seluruh makhluk hidup kali ini sungguh luar biasa. Di alam Dewa Istana Surgawi, suara yang mengejutkan kini meletus, dan triliunan makhluk hidup bersuka ria dalam karnaval. Sumber bintang di seluruh dunia dikonsumsi dalam jumlah besar. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa ada terlalu banyak orang yang berhasil menembus dunia pada saat yang bersamaan. Mereka yang mengamalkan kehendak Tuhan, di bawah bimbingan saya, rata-rata dapat menembus level kelima atau lebih. Yang tertinggi dapat menembus level ke-18 berturut-turut. Rata-rata, para Dewa yang mempraktikkan ketuhanan akan mendapat terobosan pada satu tingkat, dan yang tertinggi telah menembus delapan tingkat berturut-turut. Meskipun dia terbasmi dari alam menginjak langit tingkat pertama hingga tingkat ke-9, dia hanyalah salah satu dari triliunan makhluk hidup Li Tianming. Inilah yang dibawa oleh tatanan kekaisaran setingkat Li Tianming. Hanya dia sendiri yang mengetahui data terobosan ini sekarang. Ini akan dihitung dengan jelas dalam beberapa hari, dan diperkirakan akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Dengan cara ini, hubungan mereka dengan Li Tianming akan menjadi lebih kuat. Tatanan kekaisaran pada tahap awal dapat melakukan hal ini di masa depan, ia akan menjadi semakin kuat, dan juga dapat menarik semua makhluk hidup untuk terus berkembang. Li Tianming jelas merupakan kaisar paling berharga di dunia ini. Ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan gug-gug naik ke surga. Kaisar membawa berkah bagi semua orang. Semua orang? Mohon dukung kaisar. Ketika Li Tianming membutuhkan kekuatan pikiran makhluk hidup, satu pikiran sudah cukup baginya. Ayo, dia siap, berdengung. Benar saja, dibawa pengaruh ganda jiwa darah Yan Huang dan perintah kaisar, penduduk matahari terus menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan makhluk hidup dan kekuatan kelas atas dari Dewa Pedang Lin, kekuatan yang dibawa oleh mereka tubuh melonjak. Bum-bum-bum. Seluruh tubuhnya diselimuti badai hitam kemasan. Bahkan jika dia membagi kekuatan makhluk hidup ini menjadi kesadaran dan peta alam semesta yang gelap, dia masih merasa seperti akan meledak. Sangat kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram, merasa seperti dia bisa meledakkan kapal Dewa Laut Bintang dengan satu pukulan. Dia belum pernah mengalami lonjakan kekuatan tempur pribadi baru-baru ini. Orang yang mendukungnya di bawah sinar matahari selalu menjadi dewa ilusi kaisar penguburan Sembilan Naga dan Wei Seng Moran. Di alam bintang kesembilanku, setelah Ying Huo dan yang lainnya berevolusi, aku seharusnya bisa melawan saudara Ling Xiao dari alam semesta ketiga sendirian. Tetapi, dalam pemakaman kaisar Koulon, dia menjalankan kekuatan makhluk hidup yang hampir dua kali lebih kuat dari kekuatan laut berbintang miliknya sendiri. Di matahari, ada berkah dari semua makhluk hidup. Di bawah kendali perintah kaisar, saya akan menambahkan dewa ilusi, dewa kesadaran, dan binatang pendamping. Dengan kekuatan tempur puncak, saya seharusnya bisa mencapai alam semesta ketujuh. Dibandingkan dengan alam bintang kesembilan, ia baru saja melewati tingkat kesepuluh. Dia percaya bahwa ini adalah keajaiban yang tidak akan pernah terjadi dalam miliaran tahun sejarah Orde Langit Berbintang. Dia hanya mengandalkan begitu banyak modal, sistem makhluk hidup kaisar, triliunan makhluk hidup, dan kekuatan matahari untuk mendukung kekuatan tempur semacam ini. Dibandingkan dengan Li Wudi yang menggunakan kekuatan sumber bintang untuk menggerakkan peti mati Yan Huang, kekuatannya lebih komprehensif. Berbeda dengan Li Wudi yang hanya bisa bersembunyi di peti mati Yan Huang, dia tidak terlalu kuat. Apa konsep peta alam semesta ketujuh? Pemimpin asli dari silsilah ketiga, Lin Xiaoyun, dan pemimpin silsilah ketujuh, Lin Wuyi, berada pada puncaknya sekitar 3.000 tahun. Sebagai ahli terbaik dari keluarga Lin, mereka hanya berada di alam semesta ke-6. Di klan Dewa Pedang Lin, peta Zodiac ke-8 sudah menjadi ambang batas bagi anggota aolah leluhur klan. Dengan kata lain, meskipun alam sejati Li Tian Ming masih berada di alam bintang ke-9 karena ia masih terlalu muda, sebagai seorang kaisar, kekuatan tempurnya di matahari melebihi Zizhen di alien abis dan mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik sejati di dunia, alam tanpa batas. Mereka yang berasal dari alam semesta ke-6 ke atas dianggap kuat di tingkat master alam. Dengan cara ini, aku akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi diriku dari sinar matahari. Bahkan jika orang kuat menghabisiku, aku tidak akan menunggu mati. Ini sangat penting. Mudah di Basmi adalah kelemahan terbesar Li Tian Ming. Dia masih muda dan baru berlatih selama beberapa dekade, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kini, dia telah mengambil langkah yang sangat penting dalam hal ini. Ini keajaiban. Setelah melihat adegan ini, Lin Xiaodau, Li Wudi dan lainnya mengungkapkan emosinya. Seluruh bangsa menjadi lebih kuat. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Idayan pasti semakin cemas setelah mengetahui berita itu. Li Tian Ming tidak terlalu memikirkannya, karena saat ini, dia masih harus menyambut Ying Huo dan yang lainnya untuk berevolusi dan kembali. 2780 Tidak